oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas pro eh dis kali ini gue pengen ngebahas seputar perilisan all new yamaha grande 125 tepatnya di tanggal 17 januari 2023 ini apakah ini yang akan dirilis oleh yamaha indonesia apakah benar yamaha grande lah yang akan dirilis karena apa? karena yamaha moto gp 2023 akan dirilis bareng dealer meeting game 17 januari nah apakah perilisannya ini termasuk dengan yamaha grande 125 karena apa? karena nih ya pembalap moto gp ya itu dia teman teman tau lah ya fabio quartaro dan franco morgideli tuh datang ke indonesia bro biasanya nih kalau ada pembalap moto gp datang ke indonesia tuh ya gak serta-merta tuh cuman sekedar meeting aja pasti ada perilisan motor baru nah ini kemungkinan besar adalah all new yamaha grande 125 nah disini gue akan ngebahas semuanya nih dari harganya desain spesifikasi dan segala macemnya kita bahas pelan-pelan oke so let's get started jadi ada hot update nih bahwa nih ya yamaha moto gp 2023 akan dirilis bareng dealer meeting yim yamaha indonesia 17 januari ini nah tapi sebenernya nih bro ini gak semacam meeting biasa aja karena ada perilisan motor baru tentunya karena ya ngapain juga sih jauh-jauh membawa pembalap moto gp nih ya fabio quartaro ini keren banget sih nah gak mungkin juga pasti ada perilisan motor baru juga nah jadi gini bro nah dari artikel yang sebelumnya nih ya yang pernah gue bikin lah ya videonya bahwa tuh yamaha indonesia tuh akan merilis all new yamaha grande di bulan januari februari dan ternyata desas-desusnya tuh makin mengerucut nih bro tepatnya di tanggal 17 januari yaitu dia berbarangan dengan meeting ya ya meeting yamaha 2023 lah namanya tuh buat moto gp nah ini maksudnya gimana nih jadi gini bro nah jadi informasinya nih ya diketahui bahwa tim yang akan menggunakan jasa kombinasi adalah fabio quartaro dan franco morbidelli yang akan mampir ke indonesia lah nah tepatnya di tanggal 17 januari sebagai informasi aja nih tambahannya bahwa pada acara ini secara umum tim akan merilis warna dan grafis apa yang akan dipakai selama musim moto gp 2023 ini nah oleh tim yang baik wear pack mau pembalap nih ya maupun desain grafis di motor yamaha m1 nanti yang dipakai oleh mereka lah jadi grafis segala macemnya itu yang 2023 terbaru itu di tanggal 17 januari tuh sebenarnya acaranya tuh dealer meeting itu tapi gak menutup kemungkinan sekalian perilisan all new yamaha grande 125 jadi secara umum pada acara perilisan tim moto gp yamaha ini akan dikolaborasikan atau mungkin menjadi salah satu bagian nih dari acara dealer meeting tahunan PT yim nah yang menurut yamaha adalah acara dealer meeting terbesar di dunia ini itu kategorinya tuh region market yamaha nah jadi kira-kira nih apa produk apa yang akan dirilis oleh ya fabio kuartaro dan morbideli nanti yang jelas all new yamaha grande 125 sih mengerutnya tuh kesitu nah sekarang kita bahas nih kira-kira nih kalau dirilis tuh kira-kira harganya berapa karena prediksi gua nih sekitar di 25 jutaan spesifikasinya gimana bang ya itu dia kalau ada yang ABS itu pasti lebih mahal sekitar 29 jutaan tapi kita lihat nanti aja sekarang kita ngebahas tentang detail speknya bodinya fitur mesin dan segala macem sekarang kita bahas totalnya nih untuk fitur dan segala macem karena ini tuh bener-bener keren banget bro ini mantap jiwa lah oke nah jadi kita bahas nih bro kita lihat secara tampilan dulu lah temen-temen pasti suka nih karena tampilan itu mirip dengan PSPA gitu lah dibandingkan yamaha fasio ini lebih manis lebih mewah lebih elegan karena kepalanya nih untuk bagian headlamp nya tuh lebih kecil bro daripada fasio tuh yang agak gede gitu lah kayak hidrosipalus gitu kurang cakep nah jadi gini secara penampilan nih ya untuk yamaha grande 125 tuh mengusung konsep retro scooter layaknya yamaha noza grande generasi sebelumnya nih yang dijual di pasar Vietnam sana nah platform fisiknya nih desain itu lebih terasa mengusung dimensi skuter Eropa atau bergaya Italia gitu lah kayak PSPA gitu pokoknya terinspirasi dari PSPA pokoknya ini keren sih nah jadi gini melihat ada beberapa perubahan signifikan nih di all new yamaha grande 125 model 2023 ini seperti pada bagian sistem pencahayaan nya nih ya dimana headlamp alias lampu utama menggunakan LED reflektor dengan bentuk elegan yang agak segitiga dengan bentuk berlian gitu lah seperti Vino gitu tapi di stang tuh untuk headlamp nya itu keren banget sih nah lampu belakangnya juga sudah LED nah juga nih ya LED untuk keempat lampu yang dimensinya nih ya menyipit gitu lah alias sipit gitu memanjang dari atas ke bawah nah yamaha grande 125 2023 tuh sudah dirilis di Vietnam nih sebelum disini nih dengan menggunakan mesin yang basisnya mirip dengan all new yamaha fasio 125 mesin 125 cc dengan pendingin udara gitu lah ya pendingin air force cooler berkonfigurasi 1 silinder SOHC 4 katup maksudnya 4 tak dek bukan 4 katup tapi 2 katup cuma 4 tak dengan teknologi blue core nah mesin ini mampu menghasilkan power maksimalnya nih di 8,3 PS di 6500 RPM nah sementara untuk torsi maksimumnya di 10,4 Nm pada 5000 RPM walaupun powernya sih lebih gedean yamaha fasio karena yamaha fasio itu di 8,4 PS ini cuma 8,3 PS tapi ya 11-12 lah ya gak terlalu efek banget kayaknya nah jadi ada sistem hybrid nih bro sama seperti yamaha fasio nah sistem hybrid ini tuh seperti kayak apa ya jadi menambah akselerasi menambah akselerasi selama 3 detik pada awal putaran awal ini kayak semacam nose gitu lah ini keren juga sih yang jadi gini namanya sistem mild hybrid ini akan menghasilkan electric power assist hingga selama 3 detik yang berguna bagi motor untuk berakselerasi dari diam jadi kita pesat dari diam kita puntir gas itu ada ya itu dia ada sistem ini nya kayak nose gitu kayak mobil balap aja nah sistem electric power assist akan aktif dan meningkatkan dorongan torsi untuk mesin dan efektif nih ya saat melewati tanjakan dan membawa penumpang alias boncengan yang berat nih bro jadi itu menambah power akselerasinya jadi sama seperti yamaha fasio sistem hybrid yamaha grande ini tidak ada mode dimana seperti hanya dijalankan oleh tenaga listrik aja baterai hanya akan memberikan tambahan tenaga yang dilakukan selama 3 detik atau boost aja lah booster gitu lah nah dan selama assist diberikan hadir semacam tambahan tenaga pada putaran di sistemnya SMG bro ini keren jadi nih ya pada dasarnya nih ya nama sistem hybrid di yamaha grande adalah power assist hybrid sistem power assist hybrid di yamaha ini memiliki 3 komponen penting nih yakni baterai mesin SMG smart motor generator dan juga e-tune bernama SGCU atau smart generator control unit ini motor grande ini udah canggih banget nih nah baterai bertugas memberikan supply listrik dan menyimpan listrik nah SMG nih ya berfungsi untuk merupakan tempat part dimana assist listrik diberikan sedangkan SGCU merupakan pusat pengendalian kapan assist diberikan nah itu kurang lebih seperti itu bro jadi itu dia jadi saat tidak dibutuhkan baterai dari motor tuh di charge listriknya oleh sistem SMG tersebut jadi itu gak bakalan ngedrope lah akhirnya walaupun sistem listrik ini lah ini canggih banget lah untuk teknologinya mantap nah jadi yamaha granite 125 ini memiliki sistem start stop system yang lebih advanced lebih terbaru nih bro lebih mantap lah nah sistem start stop system ini generasi yang kedua nah ini juga memiliki 2 mode juga nih normal atau juga jalan padat nah sistem akan secara otomatis menghentikan mesin saat berhenti dan restart saat berakselerasi untuk menghemat bahan bakar karena ini irit banget bro dengan sistem ini ini tuh yamaha granite tuh bisa diajak irit banget jadi bisa mencapai ini 60,24 km per liter 60 km per liter tuh irit banget ini bener-bener kaya honda beat gitu lah jadi tuh canggih banget yamaha akhirnya bisa menciptakan motor irit nah ini nih ya di yamaha grande ini ini mantap lah nah mesin ini dibenamkan di sasisnya jenisnya tuh underbond yang dikombinasikan dengan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang tuh masih tunggal nah mengenai pengereman grande 125 menggunakan rem cakrang untuk bagian depan untuk rem tromol pada bagian belakang dengan menghadirkan sistem ABS pada tipe tertingginya jadi ini udah ABS bro anti lock braking system jadi untuk pengereman bener-bener safety banget lah mantap jiwa pakem nah untuk yamaha fasio nih jadi roda belakang dan depan tuh dibuat mirip dengan yamaha fasio dengan maksudnya tuh bannya lah ya grande dan fasio tuh sama di 110 per 70 ring 12 nah jadi sangat yakin nih motor ini akan diposisikan di atas fasio jika dirilis di Indonesia nanti nih salah satu nih ya difresiensinya nih perbedaan antara fasio tuh kepraktisan bagi pengendaranya berupa lubang tangki bahan bakar yang diletakkan di bagian depan bawah stang nih di sebelah kiri hal ini tentunya akan membuat lebih mudah untuk melakukan pengisian bahan bakar karena gak usah repot-repot lagi nih bro untuk membuka jok belakang jadi ini mirip dengan yamaha frigo wah itu keren banget sih jadi mantap jiwa nah ini ada positifnya lagi nih karena apa dipindahin tangki ke bagian depan karena bagasinya tuh bisa jadi lebih luas lagi seperti yamaha n-max ataupun yamaha frigo jadi gini ini juga akan membuat bagasi bawah jok menjadi sangat luas karena tangki bbm pindah ke bawah dek nah kapasitas bagasi itu luas banget dan diklaim mencapai 27 liter ini gede banget bro 27 liter ya 11-12 sama yamaha n-max jadi kita gak perlu beli yamaha n-max tapi kita mendapatkan bagasi luas seperti yamaha n-max ini keren banget sih jadi sanggup memuat nih ya dua buah helm sekaligus dan memberikan semacam LED buat penerangan dari kompartemen bagasinya jadi saat kita buka bagasi tuh ada LED nya bro ada lampunya ini mewah banget sih jadi bisa kan kita buka bagasi tuh gelap-gelapan ini ada lampunya mewah banget ini keren nah joknya sendiri memiliki desain yang dihaluskan untuk meningkatkan estetika dan membantu pengendara menjadi lebih nyaman saat duduk jadi tuh empuk lah ya khas ya mahal lah kalau untuk jualnya tuh kebanyakan tuh motor yamaha tuh empuk-empuk oke mantap lah pokoknya nah fitur grande 2023 tuh yang ini tuh canggih banget adalah pada bagian panel meter dashboard atau speedometernya nah panel meter yang digunakan untuk model 2023 menggunakan kombinasi dual cluster nih antara LCD digital dengan negative display dengan layar TFT Plus indikator tangki bahan bakar yang menggunakan model jarum analog pada layarnya jadi itu dia double gitu lah ya ada yang apa namanya itu yang sudah digital dan juga ada yang jarum analog nya juga ada nah yamaha grande ini dibenamkan teknologi berkonektivitas nih seperti y-connect seperti yamaha n-max yamaha frigo yang terbaru sudah ada y-connect nya walaupun menurut gua nih fitur gimmick juga sih karena gua punya n-max jarang gua gunain juga sih untuk y-connect nya nah dimana fitur ini ya dapat memantau email panggilan pesan segala macem sms whatsapp segala macem tuh itu di ya ada notifikasi lah di speedometernya kurang lebih seperti itu bro nah dari segi dimensi nih ya ini ya terlihatnya sepertinya grande tuh sedikit lebih gemuk dari yamaha fasio bro namun secara umum grande 125 tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi dengan bobot hanya 101 kg aja kapasitas tangki nya hanya 4 liter ini sih sangat disayangan juga sih cuman 4 liter ruang bro karena ya gua berharap sih bisa 5 literan lah minimal karena ya biar lebih enak lah jadi jarang jarang ke pom bensin nah jadi gini hadirnya grande 125 ini dan rencananya untuk dirilis dia oleh yamaha indonesia itu tuh sebenernya tuh keren banget nih mengatur strategi yang bagus nih karena pak yamaha indonesia akan memberikan pressure pressure dan perlawanan ke 2 jino dan scoopy nah itu buat ngelawan scoopy dan jino maksudnya gimana bang nah strateginya nih ciamik nih dan menempatkan 2 produk yang dipersiapkan untuk fight 1 lawan 1 nih jadi yamaha fasio diberikan ditugaskan untuk mengalahkan jino sementara yamaha grande 125 untuk mengalahkan honda scoopy kurang lebih seperti itu bro itu keren banget sih nah kira-kira harganya berapa nih bang nah kalau di fatnam sana harganya tuh lumayan mahal bro sekitar 30 jutaan nah prediksi gua kalau di indonesia nanti ya bakalnya tuh paling termurahnya tuh bisa di 25 jutaan karena harganya pasti diatas yamaha fasio itu udah lumrah karena desainnya lebih canggih fitur fiturnya lebih banyak bagasinya juga luas ngisi bensinnya tuh di bagian depan wah ini keren juga sih poinnya apa? yang menurut gua pribadi yang harga versi termurannya tuh di 25 jutaan mungkin versi ABS versi tertingginya sampai 28 jutaan kurang lebih seperti itu kira-kira pendapat temen-temen gimana nih untuk harga yang pantas untuk yamaha grande 125 ini komen aja dibawah oke jadi kita tunggu aja nih gak lama lagi soalnya dirilis jangan lupa komen like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih